Di pasar tradisional Ororodowo, Kota Malang, harga telur ayam terus meroket. Selama sebekan terakhir, harga telur naik setiap harinya. Kini harga telur ayam mencapai Rp32.000 per kilogramnya. Pedagang pasar menyebut harga telur sudah naik sejak dipasok dari distributor. Peternak disebut mengalami kesulitan karena harga telur ayam sempat anjlok beberapa waktu lalu, disertai dengan gencarnya operasi pasar. Jadi bisa jual berapa kilo, Buk, kalau totalnya? Kaling tidak, kurang lebih 60. 60 sampai 70. Padahal normalnya harga telur ini berapa sih, Buk? 28 barisan. Sudah bertahan berapa lama ini, Buk, mahal ini? Masih beberapa hari ini, tiga hari ini. Dari dua... Sebelum lebaran itu kan turun malah 26 ya, Mbak, ya. Terus naik setelah lebaran jadi 28, bertahan sampai beberapa hari. Langsung naik 29, 30, 30. Pembeli mengaku meski telur ayam mahal, ia tetap mengonsumsi telur karena sebagai kebutuhan makan sehari-hari. Namun untuk kebutuhan memasak memang perlu disiasati. Ya, harapannya ingin turun, tapi kalau memang sudah menjadi ini, pasien juga yang peternak telur, loh. Saya pikirnya produsen ya, Mbak, gitu loh. Kalau konsumen kan... Beberapa tahun, beberapa bulan kan... Ya, cepat turun lebaran ya, Buk, ya. Ini juga, Buk, tetap beli dengan jumlah sama, Buk? Ya, tetap karena kebutuhan kan tetap, Mbak. Orangnya nggak berkurang, jadi makannya tetap. Disiasati aja. Harga telur diharapkan lekas turun. Normalnya harga telur ayam dijual Rp27.000 hingga Rp28.000 per kilogramnya.